Halo semuanya kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiyarto untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial membuat toko online dengan C4 dan yang akan dibahas untuk video kali ini adalah mengenai manajemen atribut atribut ini nanti akan berguna ketika kita akan membuat produk yang mempunyai varian jadi kita akan buat manajemen atribut ini terlebih dahulu sebelum nanti menuju ke manajemen produk baik kita akan mulai langsung saja yang pertama kita lakukan adalah kita akan buat migration dulu untuk tabel atribut tabel misalnya ada yang sana ok create migrate create ok sudah dibuatkan file migration nya selanjutnya kita definisikan kolom-kolom yang akan kita buat tabel-tabelnya kolom-kolom di tabel atribut saya sudah siapkan sebelumnya yang ini sudah saya siapkan jadi di tabel atribut ini akan ada kolom ada kode ada name type validation dan seterusnya ee meskipun banyak seperti ini nanti yang mungkin yang akan kita manfaatkan terlebih dahulu adalah ee name kemudian ee code name type ee kemudian is filterable dan is configurable untuk kolom-kolom yang lain ee ee fitur yang customisable yang benar-benar custom tapi untuk yang penting yang akan kita gunakan dalam waktu dekat adalah untuk yang code name type dan filterable dan juga configurable ini terkait dengan ee kita akan membuat management product yang support ee product varian artinya satu product bisa mempunyai varian yang banyak oke kemudian ini kita definisikan kolom-kolomnya dan juga ee indexnya kemudian di bagian down kita juga perlu tambahkan kayak gini untuk rollbacknya kemudian kita eksekusi ee migrationnya php spa migrate oke kita coba lihat di 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 tabelnya apakah sudah ada perubahan oke kita sudah mempunyai tabel attribute dengan kolom-kolom yang sudah kita definisikan di file migration dan fitur untuk management attribute ini masih standar kita nanti bisa menambahkan kita bisa mengedit kita bisa menghapus dan kita juga bisa melihat daftar attribute jadi belum ada fitur yang kompleks kita dan kita jalankan projectnya jadi disini ada menu attribute nanti mungkin akan sangat mirip dengan kategori ini aja mungkin file-file nya akan lebih banyak secara view nanti akan kita buat mirip dengan kategori ini oke pertama kita akan buat routingnya 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 kita menuju ke config kemudian route karena fitur nya mirip dengan kategori create update delete kita copy saja routingnya sudah ada kemudian kita akan mulai dari modelnya atau dari controller juga boleh kita akan buat controller attribute kita bisa copy semuanya dari attribute kemudian dari kategori kemudian nanti kita hapus yang gak perlu dan juga kita sesuaikan penamaannya mulai dari ini sama kemudian ini kita panggil nanti adalah attribute model karena controller nya adalah attribute kita 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 oke bagian model perlu kita buat juga oke ini juga hampir mirip kita copy aja tapi yang bagian ini gak perlu kita ganti attribute model tabelnya adalah attribute kemudian entitiesnya adalah attribute kolom-kolomnya adalah saya copykan aja sesuai yang ada di tabel attribute dan ini sama kemudian validation nya adalah seperti ini required yang required adalah code name type kemudian kita coba refresh disini ini entities perlu kita buat juga kita copy dari attribute kategori kita rename dan kita sesuaikan oke 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 kita kembali ke controller ke attributes control ke ini ada error get parameter option karena ini kita gak perlu ini kita ganti get attribute get attribute oke oke kemudian view nya ini ini masih mengarah ke view category kita akan ubah ke view attribute kemudian kemudian ada error bahwa view attribute belum ada berarti kita perlu bikin folder disini di folder view admin admin kemudian attributes saya sudah siapkan sebelumnya untuk view nya agak lebih cepat pembahasannya nanti bisa di cek lagi detailnya seperti apa ini untuk halaman index nya kemudian untuk halaman form nya kita juga perlu tambahkan oke attribute types jadi ini di form nya itu akan ada banyak drop down disini dan juga mungkin hal yang baru adalah bahwa disini saya menggunakan form helper untuk pembuatan form nya mulai dari form open kemudian form hidden form input form drop down dan seterusnya menggunakan helpernya kode editor kemudian ini ada error attribute types karena disini form drop down dan dia butuh array untuk pilihannya pilihan di drop down itu dan pilihannya dan pilihannya adalah kita akan copy kan saya sudah siapkan sebelumnya jadi di model nanti akan ada seperti ini kita menuju ke model lagi model attribute kita tambahkan di bawahnya disini jadi akan ada beberapa konstan untuk pilihan pilihan yang ada di form attribute mungkin ada attribute type attribute required option dan source nya kemudian ini masih ada error disini ini nanti akan menampilkan option dari attribute types yang ada disini tapi karena disini kita belum definisikan di controller maka tampil error seperti yang kita lihat disini nah kita akan tampilkan atau kita akan lempar ke lempar variable curve view dengan cara seperti ini attribute types kemudian this attribute model ini konstannya ini konstannya adalah disini kita tambahkan disini ini ada required options ini mirip kita copy aja yang kita sesuaikan konstan yang dipanggil kemudian ada lagi validations ini konstannya adalah kita validations configurable options yang kita dengan terkini untuk kita Kita cuma ada empat, filterable belum masuk, oke tampaknya ada yang error perlu dipenai disini, ini harusnya filterable, ini harusnya ada unique option, oke kita tambahkan, selamat menikmati, selamat menikmati. Attribute model, oke jadi tampilnya seperti ini nanti, kita lanjut ke controller disini, ketika klik submit, disini ada error, ini harusnya kita replace jadi get attributes, oke ternyata masih ada, oke ternyata masih ada, kita hapus, method yang disini juga kita hapus, karena udah gak perlu, oke validasinya udah muncul, dan disini adalah kita perlu tambahkan juga, di parameter nya, mulai dari code, name type, kemudian is required, is unique, kemudian validation, kemudian ada lagi is configurable, satu lagi is filterable, kita copy aja ke update, oke kita coba, nah di bagian tipe ini akan banyak pilihan, tetapi nanti yang kemungkinan akan kita implementasikan dulu adalah bagian yang select ini, terkait management product yang support untuk pembuatan varian product, meskipun disini ada banyak pilihan, mungkin teman-teman nanti bisa lihat referensi saya itu, saya referensinya adalah bagisto Laravel disini, jadi saya secara database banyak nyontek disini, arsitego database nya, struktur nya, jadi beberapa memang kita belum bisa implementasikan semuanya, tapi secara konsep utama, sangat mirip dengan bagisto ada disini, cuma saya buat yang lebih sederhana, jadi kita lanjut, kita coba ini, asal isi aja misalnya, oke masih ada error, ini nggak perlu, oke kita replace yang masih ada kategoris-kategoris ini, kita replace aja jadi attribute, tapi harus hati-hati nge-replace nya, kita cek, kemudian kategori, kita replace juga, masih ada error, attribute, oke disini, biasanya, yang sering kita jumpai, untuk mengenai attribute, yang mendukung, varian product adalah, misalnya adalah, ukuran, size, kita save, is required cannot be known, oke, ini clear itu, oke udah muncul, kemudian, kalau di edit, kita hilangkan, value nya, nanti kita, yang akan kita pakai, adalah untuk, saat ini adalah untuk, code, name, type, kemudian, configurable, dan filter, product, untuk update, sepertinya ada yang keliru, oh sorry, ini harusnya, required, kita kosongkan, edit, oke memang defaultnya, adalah false, untuk yang is required, sama reunite ini, ditambil juga seperti itu, kalau kita cek, dia defaultnya, ini gak masalah, kemudian, kalau kita tambahkan, misalkan, dengan, ini selain size, ada, warna, jika nya select juga, validation nya tidak ada, configurable nya, yes, filterable nya, yes juga, oke, dan kita coba hapus, oke, nah ini, disini ada menu options, tapi, kita tidak akan bahas, kali ini, jadi, nanti, setiap attribute itu, ketika dia, tipenya adalah select, dia akan, harusnya, mempunyai options, misalnya, disini, tipenya adalah size, atau ukuran, berarti, nanti, kita, akan buat, option, management nya, oke, misalnya, ada, ukuran M, L, dan seterusnya, XL, kayak gitu, jadi, bisa untuk ukuran baju, kayak gitu, kita perlu, definisikan option nya, ketika tipe, attribute nya adalah select, oke, kita cek, apa yang kurang, oke, saya rasa, cukup, untuk, video kali ini, tentang, manajemen attribute, di video berikutnya, kita akan lanjutkan, untuk, pembuatan option, dari, attribute, yang tipenya, select, sampai jumpa, di video-video selanjutnya, terima kasih.